5 Jagohan Jilid 1 Roman klasik Tiongkok, menceritakan zaman Cunciu, musim semi dan musim gugur, Tiongkok yang merupakan zaman paling kacau balau. Dalam kisah ini muncul 5 jagohan yang terdiri dari Raja Muda yang saling berebut kekuasaan. Bab 1 C.E. Hoang Kong Raja Negeri C.E. bernama C.E. Siang Kong Bagenda berputra 2 orang Putra sulungnya Bernama C.E. dilahirkan oleh istri pertama Bagenda. Istri Bagenda ini berasal dari Negeri Loh Putra Bagenda yang kedua bernama Syaopet Anak ini lahir dari istri kedua Bagenda Seorang putri berasal dari negeri C.E. Kedua putra Raja C.E. itu dilahirkan dari istri-istri mudanya, selir-selirnya, tetapi kedua putra Bagenda ini sudah diakusa sebagai putra Raja C.E. Malah mereka sudah hendak dicarikan guru untuk dipimpin atau dididik dalam ilmu bun, sastra, maupun bu, kemiliteran. Mendengar niat Bagenda Koan Igo Walias Koan Tiong sangat tertarik. Dia ingin menjadi guru salah satu dari kedua putra Raja tersebut. Koan Tiong lalu menemui seorang menteri sahabatnya. Dia bernama Pao Sokji. Kemudian mereka membahas niat Bagenda dengan Pao Sokji. Putra Raja kita ada dua orang, kata Koan Tiong, di kemudian hari mereka pasti Raja. Jika bukan Kiu, pasti Pangeran Sia Opet. Bagaimana jika kita masing-masing mendidik salah seorang dari mereka? Jika di kemudian hari mereka sudah siap menggantikan ayahnya. Kita lihat siapa di antara mereka yang beruntung. Baik, aku setuju pada pendapatmu itu, jawab Pao Sokji. Mereka sepakat akan mendidik salah seorang dari kedua pangeran itu. Kemudian Koan Tiong dan Sia Opet menemui Raja C.E. Mereka memohon agar mereka diizinkan menjadi guru pangeran Kiu. Begitu juga Pao Sokji dia juga memohon untuk menjadi guru pangeran Sia Opet. Permohonan kedua menteri yang ahli dan pandai itu diluluskan oleh C.E. Sia Opet. Sejak saat itu kedua pangeran belajar di bawah pimpinan Koan Tiong dan Pao Sokji. Pangeran Sia Opet belajar di bawah pimpinan Pao Sokji dan pangeran Kiu belajar di bawah pimpinan Koan Tiong. Ada peristiwa yang tak senonoh terjadi atas Raja C.E. Setiap kali C.E. Sia Opet bertemu dengan Bun Kiang, adik kandungnya, mereka melakukan perselingkuhan. Kelakuan Raja C.E. Men Serong dengan adik kandungnya lama-lama ketahuan juga. Salah seorang Pao Sokji yang memergoki mereka. Perbuatan itu oleh Pao Sokji dianggap sangat biadab dan memalukan. Suatu hari Raja C.E. akan menemui adiknya, Bun Kiang di Tanah Ko. Mendengar niat Raja C.E. ke Tanah Ko, Pao Sokji menasihati Raja C.E. agar Baginda tidak pergi ke sana. Pao Sokji juga minta agar Baginda mau mengubah kelakuannya. Keadaan lebih buruk lagi, karena adiknya Bun Kiang, sudah menikah dengan Raja dari negeri Loh. Tetapi nasihat Pao Sokji tidak dihiraukan. Sesudah Pao Sokji resmi menjadi guru Pangeran Sia Opet, dia tetap berusaha ingin menasihati Raja C.E. Kali ini lewat Pangeran Sia Opet. Dia minta muridnya itu memujuk ayahnya agar mengubah tingkah buruknya. Kekejian Maharaja sudah tersiar, sehingga rakyat tidak senang, kata Pao Sokji. Jika Kongcu, Pangeran, tidak mencegahnya, air itu akan bertambah besar. Tetapi jika Baginda mau mengubah sikap, keburukan itu bisa agak reda. Tetapi jika usahamu gagal selanjutnya bahaya akan mengancam kita. Seumpama sebuah bendungan air, jika terlalu penuh isinya, pasti airnya meluap. Kemudian menjadi air bah. Maka itu Kongcu harus memperingatkan ayahmu. Mendengar keterangan gurunya Sia Opet kaget, dia tidak menyangka ayahnya main serong dengan bibinya. Sesudah berpikir sejenak Sia Opet, berjanji akan menasihati ayahnya. Dia berjanji akan berusaha sampai ayahnya itu insyaf. Suatu saat dia masuk ke istana ayahnya. Dia langsung menemui ayahnya. Sesudah memberi hormat, dengan muka manis Sia Opet, berkata, Ayah, aku harap ayah tidak marah, karena aku punya sedikit kata-kata yang hendak disampaikan pada ayah Anda. Sekali lagi mohon. Ayah Anda tidak marah. Katakan, soal apa itu kata Raja C.E. Seperti habar yang tersiar di luaran, hamba mendengar gosip tentang kematian Raja Loh. Hamba dengar tuduhan buruk ditujukan kepada ayah Anda. Orang membuat cerita burung tentang ayah Anda. Terutama mengenai pergaulan ayah dengan kaum lelaki dan perempuan. Hamba dengar orang mencurigai dan menuduh yang bukan-bukan pada ayah. Hamba rasa lebih baik ayah membatalkan niat akan pergi ke tanahku, kata Sia Opet. Apa kau bilang? Anak kurang ajar sentak C.E. Siang Kong marah. Kau satu anak kecil, mengapa kau berani banyak omong di depanku? Ayo, lekas pergi dari sini. Sehabis mengucapkan kata-kata kasar itu, Raja C.E. mengangkat kakinya dan menendang. Dengan sigap Sia Opet mengelak hingga luput dari tendangan ayahnya. Sia Opet buru-buru berlari keluar, terus kabur meninggalkan istana. Kejadian itu buru-buru dia sampaikan kepada Pao Syokji. Aku rasa orang keji pasti akan mendapat balasan yang setimpal juga, kata Pao Syokji. Aku bersedia pergi bersamamu, pangeran. Pergi ke mana? Tanya Sia Opet, bingung. Mari kita pergi ke negeri orang. Sementara di sana kita tunggu saat yang baik bagimu, pangeran, kata Pao Syokji. Baik, aku setuju suhu. Tetapi pergi ke negeri apa? Tanya Sia Opet. Kegembiraan dan bencana di negeri besar tidak menentu, alangkah baiknya jika kita pergi saja ke negeri Ki. Di negeri Ki yang kecil dan letaknya sangat dekat dengan negeri C.E. ini, kata Pao Syokji. Karena kecilnya negeri Ki, maka negeri itu tidak menarik perhatian. Aku yakin di sana tidak akan ada yang menghina kita. Sedang jaraknya yang dekat dengan negeri C.E. akan memudahkan jika kita akan pulang kampung. Ya, baiklah, aku setuju, kata Sia Opet. Begitulah diam-diam mereka meninggalkan negeri C.E. Ketika mendapat laporan Raja C.E. Siang Kong tidak memusinkan kepergian putra dan menterinya itu. Suatu ketika Raja C.E. Siang Kong dibunuh oleh Kong San Buti, kerajaannya dirampas. Dalam rapat sesudah Kong San Buti berkuasa, Kuan Cihu usul pada Raja Baru itu. Dia minta agar Kong San Buti memanggil Kuan Tiong untuk dijadikan menteri. Usul itu diterima oleh Kong San Buti. Dia segera memerintahkan orang mengundang Kuan Tiong. Dia minta agar Kuan Tiong mau bekerja sama dengannya. Tetapi Kuan Tiong menolak ajakan itu. Dengan sengit Kuan Tiong berkata, Ha, bagus betul tingkah pengkhianat itu. Dia tidak sadar golok yang tajam sudah hampir sampai di leharnya. Malah dia mau meremelit-remelit orang lain. Kuan Tiong segera berunding dengan Sia Ohut untuk mencari akal menghidar dari Kong San Buti. Mereka berpendapat negeri Loh negara ibu Pangeran Kiu. Negeri itu tidak ubahnya seperti rumah Pangeran Kiu juga. Mereka lalu mengajak Pangeran Kiu pergi berlindung ke negeri Loh. Raja Loh Congkong menerima baik kedatangan mereka, malah mereka diberi tempat tinggal di Tanah Sengtou. Makan dan pakaian mereka setiap bulannya dikirim sampai cukup. Pada tahun Loh Congkong ke-12. Waktu itu tepat pada musim Cun, Semi, di bulan JGWE, bulan 12. Ketika itu Kong San Buti sudah menjadi raja di negeri CE. CE seluruh pejabat baik sipil dan militer waktu itu hendak memberi selamat kepada raja baru itu. Ketika itu mereka sudah berkumpul di kamar samping istana sedang menunggu waktu dibukanya persidangan. Di ruang tunggu tersebut tingkah laku Lian Cheng dan Kuan Cihu sangat angkuh dan sombong. Mereka pikir mereka berdualah yang telah membantu Kong San Buti menggulingkan CE Siang Kong. Lantaran jasa mereka berdua CE Siang Kong binasa. Kemudian Kong San Buti pun naik tahta menjadi raja. Mereka pikir pahala mereka sangat besar. Tidak mengherankan jika tingkah mereka jadi sombong, dan tidak memandang sebelah mata pada menteri lain yang juga ikut berjasa. Sebagian besar menteri-menteri jadi sangat benci kepada kedua menteri yang congkak itu. Kebencian mereka itu terlihat jelas dari tingkah mereka. Yong Lim mengerti bagaimana keadaan dan perasaan para menteri itu. Dengan sengaja dia berkata kepada rekan-rekannya itu, Tadi aku dengar ada tamu yang datang dari negeri Loh. Tamu itu bercerita bahwa pangeran Kiu hendak meminjam tentara dari negeri Loh akan menyerang ke negeri CE. Apakah Tuan Tuan sudah mendengar khabar itu? Semua pembesar di tempat itu saling pandang di antara mereka. Mereka bilang, kami tidak tahu mengenai khabar itu. Sebelum Yong Lim melanjutkan ceritanya lebih jauh, lonceng istana sudah terdengar dibunyikan. Lonceng sebagai tanda Kong San Buti sudah duduk di atas tahtanya. Maka semua pembesar lantas masuk ke dalam istana untuk memberi selamat. Setelah upacara pengangkatan Raja Baru itu selesai dijalankan, persidangan pun ditutup. Semua pembesar keluar dari istana. Sebagian besar menteri itu tidak segera pulang ke rumahnya. Mereka langsung ke rumah yang Lim. Mereka mau minta keterangan lebih jauh tentang khabar pangeran Kiu yang hendak memerangi negeri CE. Sesudah mereka berkumpul, salah seorang langsung bicara. Benarkah apa yang Tuan katakan di istana tadi? Apakah benar pangeran Kiu sudah siap menyerang negeri ini? Tanya salah seorang pembesar. Yang Lim tidak langsung menjawab, malah dia berbalik bertanya. Jika benar Kong Chuk Kiu datang membawa angkatan perang yang dipinjam dari negeri Loh dan menyerang negeri CE. Apa pendapat Tuan Tuan mengenai hal ini? Tanya Yang Lim. Sekalipun Raja CE Siang Kong Almarhum tidak bijaksana dan tidak benar saat menjadi raja. Tetapi putra beliau tidak berdosa. Siang dan malam aku mengharap-harap kedatangannya, kata Tongkok Ji. Suaranya mantap tetapi agak terisak karena terharu. Mendengar ucapan Tongkok Ji, sebagian besar-pembesar-pembesar itu meneteskan air matu mereka. Tadi aku ikut berlutut bukan karena aku tunduk kepada Kong San Buti, kata Yang Lim. Yang Lim girang karena banyak menteri yang sependapat dengannya. Aku diam saja tidak melawan, karena aku belum tahu bagaimana isi hati Tuan Tuan sekalian. Sekarang jika Tuan Tuan suka bahu-membahu menyingkirkan si pengkhianat. Mari kita angkat putra Raja CE Siang Kong Almarhum menjadi raja kita. Perbuatan ini baru bisa dikatakan kita adalah menteri yang setia dan tahu kewajibannya. Semua pembesar menyatakan setuju pada pendapat Yang Lim. Tetapi bagaimana caranya kau mau melaksanakan masalah ini tanya Tongkok Ji. Khao Hi alias Keng Tiong, seorang menteri yang sudah turun-temurun dari kerajaan CE. Beliau seorang yang cerdas dan pandai. Beliau juga paling ditakuti dan dipercaya oleh semua. Orang, kata Yang Lim. Sedang Lian Cheng dan Kuan Chi Hu, dua pengkhianat besar. Malah aku dengar mereka mencoba membujuk Khao Hi, agar Khao Hi mau berpihak kepada Kong San Buti. Jika mereka berhasil membujuk Khao Hi ke pihaknya, maka pengaruh akan bertambah besar. Tetapi tahukah Tuan-Tuan, keinginan mereka tidak terpenuhi. Mereka sangat mendongkol kepada Keng Tiong. Syukurlah kalau begitu, kata Tongkok Ji dengan sangat girang. Lalu apa akal kita sekarang? Kita minta pada Khao Hi supaya dia mengatur sebuah perjamuan. Kemudian mengundang kedua pengkhianat itu datang ke pesta tersebut. Mereka pasti akan sangat girang sekali, karena mereka mengira Khao Hi bersedia bekerja sama dengan mereka. Mereka pasti akan datang ke pesta itu, kata Yang Lim. Nanti aku akan berpura-pura memberi khabar kepada Kong San Buti. Akanku katakan bahwa pangeran Kiu telah mengerahkan angkatan perangnya. Karena dia sangat bodoh dan tidak punya kekuatan, niscaya dia percaya saja pada khabar ini. Nanti jika aku sudah bisa mendekatinya, aku akan menikam hulu hatinya, pasti dia binasa. Kemudian aku akan menyalakan api sebagai pertandaan. Khao Hi boleh segera menutup rapat pintu rumahnya. Kemudian membasmi dua pengkhianat itu. Dengan demikian, bukankah urusan ini lantas bisa dibereskan seperti gampangnya membalikan telapak. Tangan? Ya, ini salah satu siasat yang sangat bagus kata Tongkok J dengan Girang, bagi Khao Hi, sekalipun kami tahu dia sangat benci pada Raja C.E. Siangkong Almarhum. Tapi demi kepentingan negeri ini, pasti dia tidak akan menolak membantu. Aku berani jamin, pasti dia akan setuju dengan rencana kita ini. Semua menteri turut Girang, masing-masing berjanji dan bersedia membantu dengan segenap hati. Tongkok J segera pergi ke rumah Khao Hi. Dia langsung bicara dengan Khao Hi dan memberitahukan rencana mereka dan siasat yang lain yang hendak mereka atur dan jalankan. Khao Hi memang sangat benci kepada kedua pengkhianat dan kepada Kongsan Buti. Begitu mendengar rencana rekan-rekannya, dia langsung setuju. Dia memerintahkan Tongkok J agar pergi ke rumah Lian Cheng dan Kuan Cihu untuk menyampaikan undangannya. Maka bergegaslah Tongkok J ke rumah kedua pengkhianat itu. Ketika Tongkok J sampai, kedua pengkhianat itu menerima kedatangan Tongkok J dengan Girang. Sesudah berbahasa basi, Tongkok J menyampaikan undangan dari Keng Tiong pada mereka. Tentu saja mereka gembira sekali menerima undangan itu. Mereka langsung berjanji akan datang ke pesta tersebut. Ketika waktu yang ditetapkan telah tiba, Lian Cheng dan Kuan Cihu datang ke rumah Khao Hi. Mereka disambut dengan gembira oleh menteri tua tersebut. Kemudian mereka dipersilakan masuk ke dalam rumah. Di ruang tengah telah diatur sebuah meja makan yang penuh dengan santapan yang lezat-lezat. Sesudah Khao Hi mempersilahkan kedua pengkhianat itu duduk dan mereka sudah duduk dan langsung bersantap. Khao Hi memegang cawan arak sambil tersenyum manis. Kemudian Khao Hi berkata, Raja C.E. Siang Kong almarhum telah berbuat banyak hal yang tidak patut, sehingga Siang dan Malamaku khawatir negeri C.E. akan musnah. Ternyata sekarang, semua benar-benar terjadi. Beruntung C.E. Wittai Hau, Anda berdua menteri, sudah bisa menjatuhkan Raja C.E. Siang Kong. Bahkan sudah bisa mengangkat Raja yang baru. Dengan demikian, maka aku pun bisa menjaga dan memelihara tempat Abu Leluhur sendiri dengan tenteram. Tempo hari lantaran aku sedang tidak enak badan, sehingga aku tidak bisa turut menghadap ke istana. Sungguh aku merasa sangat menyesal. Sekarang untung badanku sudah mulai sehat, maka aku suguhkan arak ini untuk membalas budi kalian berdua yang besar. Lebih jauh aku ingin menitipkan anak cucuku pada kalian berdua. Lian Cheng dan Kuan Cihu bersikap sangat hormat dan merendah, tetapi mereka senang sekali dipuji begitu. Hamba berdua tidak berani menerima pujian yang begitu besar dari Tuan, kata mereka. Pengah makan minum KHOH memerintahkan pada anak buahnya agar mereka menutup rapat pintu rumahnya. Hari ini aku mau minum arak sepuas-puasnya, kata KHOH. Tetapi dengan diam-diam dia berpesan pada si pengawal pintu. Kau jangan melaporkan segala habar yang datang dari luar, tetapi harus menunggu jika di dalam kota sudah dinyalakan api, baru kau boleh datang melapor kepadaku, kata KHOH lagi sambil berbisik. Di tempat lain pada waktu yang sama, Yang Lim dengan membekal sebilah pisau kecil yang tajam luar biasa, datang ke istana. Dia langsung menemui Kongsan Buti. Sesudah bertemu dengan Kongsan Buti, Yang Lim langsung melapor. Selaka tuanku, kata Yang Lim. Hai ada apa? Kau tiba-tiba datang begitu gugut dan ketakutan, kata Kongsan Buti. Selaka tuanku. Pangeran Kiu telah mengerahkan tentara dari negeri Low. Dia akan menyerang ke negeri CE. Tidak lama lagi mereka akan segera sampai di sini. Apa akal kita? Kita harus segera mengatur penjagaan yang kuat supaya negeri ini selamat, kata Yang Lim. Mendengar khabar itu Kongsan Buti yang memang bodoh dan penakut sangat terkejut. Dengan jantung berdebar-debar dia berkata, kok Kiu Lian Cheng ada di mana? Kok Kiu dan Kuan Tai Hau sedang berpesta di luar kota belum bisa pulang. Tetapi semua pembesar sudah berkumpul di istana. Mereka sedang menunggu Cukong, tuanku, tiba untuk merundingkan masalah ini, kata Yang Lim pura-pura gugup dan panik. Kongsan Buti percaya saja pada omongan Yong Lim. Buru-buru dia bergegas akan ke istana. Tetapi baru saja sampai, sebelum sempat duduk dengan sempurna, semua menteri serempak maju. Tiba-tiba Yang Lim yang ada di belakang Kongsan Buti, menikam. Punggung Buti dengan pisau kecil di tangannya. Saat itu juga dia binasa. Kongsan Buti naik tahta menjadi raja cuma sebulan lamanya. Nyonya Lian, yaitu bekas istri muda raja C.E. Siang Kong almarhum yang direbut oleh Kongsan Buti, mendengar khabar telah terjadi huru-hara di istana, dia langsung menjerat lehernya sendiri dan meninggal dengan sangat mengenaskan di dalam istana. Yang Lim memerintahkan orangnya agar menyalakan api di luar istana. Begitu api menyala, asapnya segera mengepul tinggi ke angkasa. Ketika itu K.H.O.H. sedang asyik makan minum bersama kedua pengkhianat Lian Cheng dan Kuan Chi Hu. Mendengar suara pintu diketuk dan mulai terdengar orang berseru. Di luar api sudah dinyalakan. Mendengar tanda rahasia ini, K.H.O.H. bangun dan lari masuk ke dalam kamarnya. Lian Cheng dan Kuan Chi Hu tidak mengerti apa maksud Tuan Rumah berlari ke dalam kamarnya. Baru saja mereka hendak ikut mengejar, dan ingin bertanya pada K.H.O.H. Orang-orang K.H.O.H. yang gagah dan tadi bersembunyi di suatu tempat. Secara bersamaan mereka keluar. Mereka langsung melabrak dan mencincang kedua pengkhianat itu. Tubuh mereka berdua menjadi beberapa potong. Para pengikut dua pengkhianat itu karena tidak membawa senjata, saat itu semua dihabisi jiwanya. Tidak berapa lama Yang Lim dan menteri-menteri lainnya telah datang ke gedung keluarga K.H.O.H.O.H. Mereka segera mengadakan pertemuan. Dalam pertemuan itu telah diambil keputusan, bahwa kedua pengkhianat itu harus dibedah perutnya dan dikeluarkan hatinya untuk menyembahyangi arwah almarhum Raja C.E. Siangkong. Lalu diperintahkan agar orang pergi ke istana K.E. Siangkong, yaitu tempat Raja C.E. Siangkong dibinasakan, yaitu ketika beliau sedang pergi berburu. Orang-orang itu diperintahkan untuk mengambil jenazah Raja C.E. Siangkong yang akan dikuburkan kembali dengan upacara Raja-Raja. Kemudian dikirim utusan pergi ke negeri Loh untuk menyambut kedatangan Pangeran K.E. yang akan diajak pulang ke negeri C.E. Ketika utusan dari negeri C.E. sampai ke negeri Loh dan mereka memberitahukan kepada Raja Loh Congkong, tentang maksud kedatangan mereka, Raja Loh Congkong sangat girang. Beliau berjanji akan mengerahkan angkatan perangnya untuk mengantarkan Pangeran K.E. Tetapi sebelum niat itu dilaksanakan salah seorang menteri negeri Loh, yang bernama Sipek, segera mencegah niat Raja Loh Congkong itu. Negeri C.E. dan negeri Loh masing-masing ingin berebut kekuasaan dan kedudukan. Sekarang negeri C.E. tidak punya raja, ini hamba rasa suatu kesempatan baik bagi negeri Loh, kata Sipek. Apa maksudmu, lalu apa yang harus aku lakukan? Tanya Raja Loh. Sebaiknya tuanku buat supaya keadaan di negeri C.E. menjadi bertambah kacau, jawab Sipek. Mendengar nasihat ini Loh Congkong termenung sejenak. Tiba-tiba Loh Congkong jadi sangsi. Dia tidak tahu bagaimana harus mengambil keputusan. Ketika itu Ibu Suri Bun Kiang, Ibu Loh Congkong atau adik perempuan C.E. Siangkong, ketika mendapat haba Raja C.E. Siangkong sudah terbunuh, dari Cio Kiu dia segera pulang ke negeri Loh. Siangkong dan malam dia bujuk anaknya supaya mengerahkan angkatan perang untuk menyerang ke negeri C.E. Dia minta puteranya membinasakan Kongsan Buti. Maksud Bun Kiang, untuk membalas dendam pada musuh kakaknya. Tetapi setelah mendapat habar Kongsan, Buti sudah mati. Bahkan utusan dari negeri C.E. datang untuk menyambut pangeran Kiu supaya pulang. Alangkah senangnya Ibu Suri Bun Kiang. Kemudian dia adesak agar Raja Loh Congkong segera mengantarkan pangeran Kiu, anak kakaknya atau keponakannya ke negeri C.E. Oleh karena Ibu Raja Loh sangat memaksa, Raja Loh Loh Congkong jadi bimbang. Maka nasihat si Pek tidak dihiraukannya. Dia pimpin 300 kereta perangnya dan beribu-ibu tentara Loh. Dia angkat Comoi menjadi kepala perangnya. Chin Chu dan Liang Chu menjadi pembantu di bagian kiri dan di kanan pasukannya. Iringkan pangeran Kiu ini berangkat menuju ke negeri C.E. Di tengah perjalanan Koan Tiong yang ikut pulang berkata kepada Raja Loh. Pangeran Sia Ope ada di negeri Ki, dari negeri Ki ke negeri C.E. Jaraknya lebih dekat daripada dari negeri Loh ke negeri C.E. Jika Sia Ope sudah masuk lebih dahulu ke ibu kota, niscaya Cukongku akan kehilangan haknya. Karena itu aku mohon supaya aku diberi kuda yang baik agar aku bisa berjalan lebih dahulu untuk mencegah Sia Ope bisa merebut kedudukan Cukongku, kata Koan Tiong. Ya, pendapatmu benar, kalian mau memakai tentara berapa banyak kata Loh Congkong. Tiga puluh kereta perang saja sudah cukup, sahut Koan Tiong. Setelah Koan Tiong menerima apa yang dia minta, segera dia berangkat dengan cepat. Di negeri Ki. Ketika itu pangeran Sia Ope sudah mendengar habar di negeri C.E. Telah terjadi huru hara dan ayahnya telah binasa. Tetapi si pengkhianat Kong San Buti sudah binasa juga. Dan sampai saat ini belum diangkat Raja baru sebagai penggantinya. Kemudian dia berunding dengan Pao Syokji. Mereka mencari akal dan apa yang harus mereka lakukan. Dalam perundingan diputuskan bahwa Sia Ope harus segera pulang ke negeri C.E. Untuk menerima kedudukan bekas ayahnya. Beruntunglah Sia Ope, ketika dia meminjam tentara dari negeri Ki, dia mendapat pinjaman sebanyak 100 kereta perang dan tentara dari Raja Ki. Sesudah mendapat kekuatan maka berangkatlah Lau Pek dengan diiringkan oleh pasukan Ki untuk pulang ke negeri C.E. Ko An Tiong yang memimpin tentara pinjaman dari negeri Lau, Syang dan Malam dengan cepat berjalan menuju ke negeri C.E. Ketika sampai di Cekpek, dia mendengar habar bahwa tentara dari negeri Ki sudah lewat di tempat itu. Waktunya sudah cukup lama juga. Ko An Tiong kaget dia buru-buru memacu kudanya dengan cepat. Niatnya menyusul tentara Ki yang sudah ada di depannya. Sesudah berjalan 30 li lebih, barulah dia bertemu dengan tentara negeri Ki. Ketika itu mereka sedang istirahat. Tampak tentara Ki sedang masak nasi. Melihat Sia Opek sedang duduk di dalam kereta, Ko An Tiong maju ke depan pangeran Sia Opek dan memberi hormat. Kongcu, sejak berpisah dulu apakah anda baik-baik saja? Sekarang Kongcu, pangeran, hendak pergi ke mana tanya Ko An Tiong. Ya, aku selalu sehat walafiat. Sekarang aku hendak pu, ang ke negeri C.E. untuk menjenguk ayahku yang katanya sudah wafat. Sahut Sia Opek. Pangeran Kiu lebih tua dari anda. Seharusnya dia yang memimpin upacara berkabung ayah anda kalian. Maka aku harap Kongcu bersedia menunggu sebentar sampai dia datang bertemu dengan Kongcu di sini. Dengan demikian Kongcu tidak capek sendiri, kata Ko An Tiong. Ko An Tiong bermaksud hendak mengakali pangeran Sia Opek. Ha, 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 pandai sekali Ko An Tiong bicara kata Pao Syokji. Ketika itu Pao tidak jauh dari situ. Sambil tertawa dia keras berkata pada Ko An Tiong. Ayo, lekas kau mundur. Kita wajib membela junjungan kita masing-masing. Tentara negeri Ki pun kelihatan geram dan garang-garang mereka siap maju jika diperlukan. Melihat tentara negeri Ki matanya melotot semua dan alisnya berdiri. Mereka seperti hendak menggerakin tangan dan menyerang, Ko An Tiong jadi khawatir. Dia sadar jumlah tentaranya sangat sedikit. Jika terjadi pertempuran, pasti mereka akan kalah. Kemudian Ko An Tiong pura-pura menurut dan pergi. Tetapi tiba-tiba sambil melompat ke atas kudanya, Ko An Tiong segera mengeluarkan busur dan anak panah. Dia membidik dan menarik tali busur. Anak panahnya dia tujukan ke arah pangeran Sia Opek. Ketika busur panah menjeprat, terdengar Sia Opek berteriak kesakitan. Dari mulut Sia Opek segera menyembur darah segar. Dia muntah darah dan jatuh dari atas kereta yang dinaikinya. Pao Syokji buru-buru menolongi junjungannya itu. Selaka teriak Pao Syokji. Mereka menangis terseduh-seduh. Melihat kejadian itu Ko An Tiong memimpin tentaranya segera pergi. Ketika itu Ko An Tiong menduga pangeran Sia Opek sudah binasa. Dengan demikian pangeran Kiu akan mendapat rejeki menjadi raja di negeri C.E. Ko An Tiong memacu kudanya untuk menemui Raja Loh bersama pangeran Kiu dan rombongannya. Tad kala Ko An Tiong sudah bertemu dengan pasukan Raja Loh, dia memberitahu Raja Loh, apa yang sudah terjadi atas pangeran Sia Opek. Kemudian dia suguhkan secawan arak pada pangeran Kiu sebagai tanda ucapan selamat. Sesudah itu baru mereka meneruskan perjalanannya dengan harapan besar. Apa yang sebenarnya telah terjadi atas pangeran Sia Opek? Diluar dugaan Ko An Tiong, yang terjadi sebaliknya. Anak panah Ko An Tiong ternyata hanya mengenai gaotan ikat pinggang pangeran Sia Opek. Karena pangeran Sia Opek tahu benar ketangkasan Ko An Tiong menggunakan busur panah ketika terkena anak panah dia kaget. Tetapi dia ingat jika tak menggunakan akal dia khawatir dipanah lagi oleh Ko An Tiong. Maka seketika itu juga dia gunakan sebuah tipu muslihat. Begitu kena anak panah, Sia Opek buru-buru menggigit ujung lidahnya sehingga berdarah. Lalu dia pura-pura muntah darah sambil pura-pura jatuh dari kereptanya. Sesudah Ko An Tiong kabur dan Pao Sio Kji mengetahui muridnya hanya pura-pura mati, dia senang sekali, Pao Sio Kji memuji kecerdikan Sia Opek yang dia anggap sangat pandai. Tetapi dia tetap khawatir Ko An Tiong akan kembali lagi. Maka mereka tidak berani ayah lagi. Dia minta pangeran Sia Opek segera mengganti pakaiannya. Dia juga diminta pindah ke sebuah kereta tertutup. Kemudian rombongan itu berangkat lagi dengan memotong jalan. Lewat jalan kecil. Ketika sudah hampir sampai ke kota Limcu, Pao Sio Kji lebih dahulu masuk ke dalam kota untuk menemui para menteri negeri CE. Di hadapan para menteri tersebut Pao Sio Kji memuji-muji kepandayan pangeran Sia Opek. Pao Sio Kji mengusulkan agar pangeran Sia Opek, lah yang diangkat menjadi raja di negeri CE. Semua menteri tampak masih sanksi, diantaranya lalu ada yang bertanya, apabila pangeran Kiu datang juga ke sini? Bagaimana kami harus memberi alasan, jika dia datang menuntut? Karena pangeran Kiu putra tertua dari almarhum raja kita. Sudah beruntun dua raja CE terbunuh, jika kita tidak mendapatkan seorang raja yang pandai, pasti negara ini tetap kacau, kata Pao Sio Kji. Ingat, mana boleh kalian menyambut pangeran Kiu, padahal yang sampai lebih dahulu pangeran Sia Opek. Apakah ini bukan takdir Allah maunya begitu? Lebih jauh pikirlah, Raja Lo yang mengantarkan pangeran Kiu pulang. Aku yakin dia bermaksud buruk, dan ingin menjadi raja di sini. Apa kalian lupa dulu? Ketika Raja Song mengangkat pangeran Tut menjadi raja di negeri CE. Tidak henti-hentinya dia minta suap, sehingga pecah perang bertahun-tahun lamanya. Ingatlah, negeri kita sudah lama dalam keadaan susah. Apakah kalian kelak mau menuruti perintah dari Raja Lo? Tetapi bagaimana caranya kita mengucapkan terima kasih kepada Raja Lo yang mau bersusah patah mengantarkan pangeran Kiu kemaritanya pula salah satu menteri yang lain. Kita sudah punya raja yang baru, yaitu pangeran Sia Opek. Dengan demikian pasti dia akan mundur sendiri jika dia tahu hal ini sahut Pao Syokji. Kami kira omongan Pao Syokji benar sekali kata sepeng dan tongkokji. Semua menteri ikut menyetujui rencana itu. Mereka setuju akan mengangkat pangeran Sia Opek menjadi raja di negeri CE. Pangeran Sia Opek segera diundang ke dalam kota Lin Chu. Kemudian dia dinobatkan menjadi raja dengan gelar CE Hoan Kong. Selesai pengangkatan Pao Syokji membisiki agar berlaku bijaksana. Dalam sidang, Raja CE Hoan Kong mengeluarkan perintah. Dia minta semua panglima perangnya mengatur penjagaan. Kemudian Raja CE Hoan Kong memerintahkan Tiong San Ciu pergi menemui Raja Loh Chong Kong. Maksud kepergiannya untuk memberitahukan bahwa di negeri CE sudah ada raja baru. Dikisahkan Tiong San Ciu yang bergegas menemui rombongan Raja Loh yang ada di tengah perjalanan. Begitu Tiong San Ciu dengan Raja Loh langsung dia menyampaikan pesan Raja CE Hoan Kong. Di negeri CE sekarang telah ada seorang raja baru, yaitu Pangeran Sia Opek yang bergelar Raja CE Hoan Kong, kata Tiong San Ciu. Ketika Raja Loh sudah mendengar keterangan Tiong San Ciu, Raja Loh Chong Kong kaget ternyata Pangeran Sia Opek belum mati. Dengan sangat gelusar ia berkata, mengangkat seorang raja, seharusnya yang diangkat harus putra yang sulung. Putra yang lebih muda mana boleh diangkat menjadi raja? Pendeknya aku katakan, aku tidak akan menarik tentaraku dengan tangan kosong tanpa hasil dari sini. Mendengar ancaman Raja Loh Chong Kong tersebut, Tiong San Ciu buru-buru mohon diri akan segera pulang. Sampai di negerinya dah akan menyampaikan ucapan Raja Loh tersebut pada Raja CE Hoan Kong. Tak lama Tiong San Ciu sudah tiba di negeri CE. Dia menyampaikan apa yang diucapkan oleh Raja Loh Chong Kong. Titik habar tersebut membuat Raja CE Hoan Kong ngeri. Dia bertanya pada Pao Siok Ji. Bala tentara dari negeri Loh tidak mau mundur, sekarang kita harus bagaimana dengan tentara pula kita akan lawan mereka? Kata Pao Siok Ji dengan gagah. Pao Siok Ji segera mengeluarkan perintah kepada Yong Lim agar dia membawa pasukan. Sian Hong, Pelopor, maju ke medan perang. Ong Chu Seng Hu dengan dibantu oleh Leng Wat mengepalai barisan di sebelah kanan, Tong Kok Ji dengan dibantu oleh Tiong San Ciu mengepalai barisan di sebelah kiri. Pao Siok Ji sendiri mengajak Raja CE Hoan Kong memimpin pasukan bagian tengah. Angkatan perang CE itu terdiri dari 500 kereta perang dan pasukan berjalan kaki. Sesudah angkatan perang diatur beres, Tong Kok Ji berkata, Raja Loh karena menduga kita telah membuat persiapan yang cukup kuat, pasti dia tidak akan langsung menyerang. Aku rasa pasti dia akan mendirikan perkemahan dulu di Kiansi. Di tempat itu mereka gampang mendapatkan air bersih dan rumput untuk makanan kuda-kuda mereka. Kiansi sebuah tempat yang bagus untuk tentara beristirahat. Aku punya usul, entah disetujui atau tidak kata Tong Kok Ji. Apa usulmu itu? Katakan saja kata Pao Siok Ji. Jika kita sembunyikan tentara kita di tempat itu dan melabrak mereka saat mereka belum siap sedia, aku yakin mereka akan mendapat kerusakan berat, kata Tong Kok Ji. Ya, betul juga pendapatmu itu, kata Pao Siok Ji. Pao Siok Ji menyatakan setuju pada usul Tong Kok Ji yang cemerlang itu. Dia langsung memerintahkan Leng Wat dan Tiong San Chu masing-masing memimpin pasukannya. Mereka diperintahkan bersembunyi di daerah Kiansi yang strategis itu. Sesudah itu Pao Siok Ji masih memerintahkan Ong Chu Seng Hu dan Tong Kok Ji pergi ke lain tempat. Mereka diperintahkan menyerang tentara Leng Wat dari bagian belakang. Meminta Yong Lin untuk menantang perang dan memancing musuh supaya terjebak ke dalam perangkap yang sudah mereka siapkan. Sementara itu di tempat Raja Leng Wat dan Pangeran Kiu. Setelah berjalan sampai di Kiansi, angkatan perang mereka berhenti sejenak. Ketika itu Kean Tiong mengajukan saran. Siap Opek baru saja diangkat menjadi Raja, hati rakyat belum tetap benar. Kita harus segera menyerang mereka, supaya di dalam kota terjadi huru hara, kata Kean Tiong. Tunggu. Aku rasa tidak ada gunanya kita terburu napsu, kata Raja Leng Wat. Aku tidak setuju dan tidak sependapat dengan rencana Kean Tiong. Lebih baik kita dirikan dulu perkemahan di sini. Kita harus istirahat dulu. Sehabis berkata begitu Raja Leng Wat mengeluarkan perintah. Segera dirikan perkemahan, kalian boleh istirahat, kata Raja Leng. Perkemahan Raja Leng didirikan di depan kemah Pangeran Kiu. Benteng yang satu dan yang lainnya saling berpisahan 20 li jauhnya. Esok paginya, pengintai dari pasukan Leng datang memberi laporan. Tentara CE yang dipimpin oleh Yang Lim sudah datang menantang berperang. Mendengar laporan itu, Raja Leng congkong geram. Sekarang kita labrak dulu tentara CE yang ada di luar kota. Yang di dalam kota jika mendengar tentara di luar sudah dihajar, pasti ketakutan kata Raja Leng. Raja Leng memimpin tentaranya maju bersama Chin Chu dan Liang Chu maju ke medan perang. Sesudah kedua pasukan mereka berhadapan, Raja Leng congkong berteriak minta Yang Lim keluar menemuinya. Yang Lim buru-buru keluar dari dalam barisannya, dia sengaja bertingkah kocak. Hai, pemimpin pengkhianat. Kau yang minta seorang raja kepadaku. Mengapa pikiranmu berubah? Mana kesetiaanmu pada negara tegur Raja Leng congkong? Yang Lim pura-pura salah tingkah. Seolah dia merasa malu ditegur demikian. Yang Lim buru-buru menundukin kepalanya terus pergi. Raja Leng memerintahkan Chomo Ai mengejar Yang Lim. Tiba-tiba Yong Lim membelokkan kereta perangnya. Dia melawan Chomo Ai. Tetapi baru bertarung beberapa puluh jurus, Yang Lim melarikan kereta perangnya. Chomo Ai mengeluarkan seluruh kegagahannya. Dia putarkan senjata Hang Tian Ketia mengejar Yang Lim. Melihat pasukan musuh mengejar terus, Pao Shok Ji mengirim pasukan CE mengepung musuh. Akhirnya Chomo Ai terkepung di dalam barisan musuh. Dia coba menerjang ke kiri dan kanan, tetapi tidak berhasil meloloskan diri. Tubuhnya telah terkena oleh dua buah anak panah. Sesudah kehabiskan tenaga, baru Chomo Ai bisa meloloskan diri. Sementara itu Chin Chu dan Liang Chu khawatir Chomo Ai celaka. Mereka maju akan membantu. Baru saja kereta perangnya maju, tiba-tiba dari bagian kiri dan kanan terdengar suara meriam meledak. Dari dua jurusan Leng Wat dan Tiong San Chiu dan pasukan perangnya datang menyerang. Pao Shok Ji pun memimpin pasukan perang bagian tengah datang mengamuk di tengah pasukan negeri Low. Oleh karena diserang dari tiga jurusan oleh musuh, tentara Low tidak sanggup melawan. Sebagian besar dari mereka lari simpang siur menyelamatkan diri. Pao Shok Ji mengeluarkan perintah menangkap Raja Low Congkong dengan menjanjikan hadiah besar bagi yang mampu melakukannya. Maklumat itu segera tersiar di kalangan tentara CE sehingga sangat menarik hati mereka. Melihat gelagat yang kurang baik bagi pihaknya, buru-buru Chin Chiu mengambil bendera yang terpasang di kereta Raja Low Congkong. Bendera berwarna kuning dengan dilukis huruf sulam dirobohkan. Tetapi Liang Chiu mengambil bendera itu dan dia tancapkan di atas keretanya sendiri. Mengapa kau tancapkan bendera Raja Low di keretamu tanya Chin Chiu? Aku berharap mati musuh salah lihat dan menyangka keretaku ini kereta Raja kita kata Liang Chiu. Waktu itu Raja Low Congkong sudah melihat ada bahaya mengancam dirinya. Buru-buru dia melompat turun dari atas keretanya. Dia pindah ke kereta perang yang kecil. Dengan menyamar sebagai laskar perang biasa dia langsung melarikan diri. Chin Chiu mengikuti junjungannya. Dengan gagah berani dia bertarung agar bisa keluar dari kepungan musuh. Ketika melihat bendera sulam ada di sebuah kereta musuh, Leng Wat menduga kereta itu dinaiki oleh Raja Low Congkong. Langsung dia memberi tanda kepada tentaranya untuk mengepung kereta itu lebih hebat lagi. Melihat serangan musuh begitu hebat, Liang Chiu segera memperlihatkan wajahnya sambil tertawa. Aku adalah Panglima Low. Rajaku sudah pergi jauh kata Liang Chiu. Leng Wat kecewa dan sangat mendongkol, dia merasa ditipu. Dia perintahkan tentaranya menyerang Liang Chiu lebih sengit lagi. Dia sendiri segera memutarkan senjatanya menikam musuhnya itu dengan geram. Meskipun Liang Chiu gagah perkasa, dia tidak sanggup bertempur melawan orang yang jumlahnya banyak sekali. Ditambah lagi Leng Wat memang Panglima C.E. yang tersohor gagah berani. Akhirnya Liang Chiu yang sangat kelelahan ditawan oleh Leng Wat. Dengan hebat Tiong San Chiu melabrak tentara Low serta merampas kereta perang juga senjata mereka. Tak kala Pao Chiu melihat tentara C.E. mendapat kemenangan besar, dia memerintahkan anak buahnya membunyikan gemereng untuk menarik mundur tentaranya. Tiong San Chiu datang menyerahkan kereta perang dan senjata rampasan. Leng Wat pun menyerahkan Liang Chiu yang diatawan. Ketika kemenangan besar ini dilaporkan kepada Raja C.E. Hoan Kong, tentu saja dia sangat girang. Dia mengeluarkan perintah untuk menebas batang leher Liang Chiu. Raja C.E. belum mendapat habar dari dua pasukan yang dipimpin oleh Ong Chiu Seng Hu dan Tong Kok Ji. Raja C.E. meninggalkan Leng Wat dan Tiong San Chiu supaya menjaga di Kiansi. Pasukan besar Raja C.E. segera berangkat lebih dulu.